Kepala Staf Kepresidenan, yakni Muldoko, geram dengan berbagai dugaan-hindaan yang dilontarkan penggambat politik Rogi Gerung kepada Presiden Jokowi Dodo. Dikatakan oleh Muldoko, ucapan Rogi Gerung telah menyerang pribadi Jokowi. Muldoko pun mengingatkan Rogi Gerung untuk tidak main-main hingga mengganggu Presiden. Selain itu, diketahui Saudara, Muldoko mengingatkan Rogi Gerung akan tugas dirinya sebagai Kepala Staf Presiden, yakni menjaga kehormatan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, siapapun yang mengganggu Presiden, dikatakan olehnya akan berhadapan dengan dirinya. Muldoko mengatakan pernyataan Rogi Gerung telah membawa situasi yang tidak baik. Seharusnya, sebagai seorang intelektual, ia mengatakan Rogi Gerung harus memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Sebelumnya, diketahui pernyataan Rogi Gerung viral di media sosial. Akibat perbuatannya tersebut, Rogi Gerung dilaporkan sejumlah kelompok relawan Jokowi terkait kasus dugaan penghinaan ke Baris Krimpolri. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan. Ada yang itu, ada yang itu apa ya? Nah, mudah itu. Cari sendiri bisa, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan. Tugas yang melekat di Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah persinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling cepat. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Kita ingin tegaskan. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang tidak baik. Seorang intelektual, terus betul-betul bisa memberikan syurita wadah kepada anak-anak kita. Karena akan membawa Presiden yang berada mereka. Itu. Ini sebenarnya saya akan berkumpulkan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak berjadi toleran. Tidak bisa di toleran. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perudangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Pernegara ada aturannya. Rolnya jelas. Tidak boleh sembarang. Namunnya sikapnya yang direlawan melaporkan para penegak hukum-hukum di daerah ini sudah tepat. Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.